Perkembangan adalah sebuah keharusan, perubahan adalah sebuah kepastian. Kejayaan di masa yang akan datang dibangun dari kemauan untuk berkembang yang terencana. Oleh karena itu, Antam dan Serikat Pekerja secara konsisten berupaya agar setiap perkembangan dan perubahan selalu berjalan terarah dan terencana. Bapak dan Ibu yang terhormat, selamat datang di sosialisasi perjanjian kerja bersama antara PT Antam TBK dengan Persatuan Pegawai Aneka Tambang periode tahun 2022-2023. PKB 2022-2023 adalah pembaruan PKB Antam yang ke-10 sejak pertama kali dibuat pada tahun 2002. Rangkaian perundingan PKB 2022-2023 dilakukan sebanyak dua kali perundingan, yang dilaksanakan pada bulan Juni hingga September 2021. PKB 2022-2023 telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Ketua Umum Perpantam pada tanggal 21 Oktober 2021, dan disahkan oleh Kementerian Ketenaga Kerjaan pada tanggal 27 Desember 2021. Dalam perundingan PKB 2022-2023, pengusaha dan serikat pekerja telah menyetujui beberapa perubahan pada PKB maupun pada ketetapan khusus dalam bentuk SK Direksi, antara lain yang berhubungan dengan remunerasi, pelayanan kesehatan, pengembangan kompetensi pegawai, nilai budaya perusahaan, penyesuaian terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Berikut adalah poin-poin perubahan pada PKB 2022-2023. Poin pertama, penambahan gramasi paket tahunan. Pada PKB 2020-2021, paket tahunan diberikan dalam bentuk emas purni sebanyak 4 gram. Pada PKB tahun 2022-2023, paket tahunan mengalami peningkatan sebanyak 2 gram, sehingga besaran paket tahunan menjadi sebanyak 6 gram, yang akan diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat pada bulan Februari tahun berjalan. Poin kedua adalah penambahan indeks pada PEK Variable pada PKB 2022-2023 telah disetujui adanya penambahan indeks PEK Variable apabila realisasi capaian laba semester 1 melebihi target yang ditetapkan di dalam RKAP tahun berjalan. Poin ketiga adalah pengembangan kompetensi pegawai. Secara spesifik, terdapat penyesuaian pada PKB Pasal 21 tentang sistem pembelajaran. Pada PKB 2022-2023, pasal tersebut diperkuat dengan penambahan narasi bahwa proses pembelajaran adalah serangkaian proses meliputi penelusuran minat pegawai, pemberian pemahaman bagi pegawai terhadap pengembangan karir pegawai, dilakukan secara sistematis di setiap jenjang jabatan, dan pelaksanaannya menjadi kewajiban dimonitoring dan ditentukan oleh pengusaha dengan memperhatikan masukan pegawai. Poin keempat adalah penyesuaian Undang-Undang Cipta Kerja. Pada PKB 2022-2023, dilakukan penyesuaian merujuk kepada Aturan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu waktu kerja lembur dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam 1 hari, atau 18 jam dalam 1 minggu. Penyesuaian selanjutnya adalah, terdapat penambahan level jabatan yang berhak mendapat upah lembur, yaitu level jabatan operator. Poin kelima adalah nilai-nilai kebangsaan. Dilakukan penyesuaian pada Pasal 15 tentang kewajiban pegawai sebagai berikut. Setiap pegawai wajib setia, taat, dan mengutamakan kepentingan-kepentingan perusahaan dan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bineka Tunggal Ika berikut kormatan dan martabat perusahaan. Poin ke-6 adalah bantuan hukum untuk pegawai. Dalam rangka upaya mitigasi, sehubungan dengan resiko dan dampak hukum yang ada pada pegawai dalam pelaksanaan pekerjaan, perusahaan dan serikat pekerja, memandang perlu untuk diatur secara khusus pemberian bantuan hukum bagi pegawai. Pada PKB 2022-2023, terdapat penyesuaian khusus pada bagian E. Saat ini, Divisi Legal and Compliance dan Divisi Human Capital Management bersama-sama dengan Perpantam sedang dalam proses perumusan manajemen polisi terkait pemberian bantuan hukum. Bagian selanjutnya adalah berkenaan dengan pelayanan kesehatan. Poin ke-7, vaksinasi tambahan. Beradaptasi dengan kondisi pandemi yang terjadi pada saat ini, terdapat penambahan pada jenis imunisasi. Vaksinasi COVID-19 masuk ke dalam daftar yang biayanya ditanggung oleh perusahaan. Selain itu, bagi pegawai wanita atau istri dari pegawai, sejak tanggal 1 Januari 2022 dapat melakukan vaksinasi HPV dengan rujukan dari dokter perusahaan. Poin ke-8 adalah daftar rumah sakit rujukan dan rumah sakit kerjasama. Berikut adalah daftar rumah sakit rujukan dan kerjasama yang tersebar pada berbagai wilayah di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Poin ke-9 adalah penyesuaian tarif pengobatan atau dokter. Penyesuaian terjadi pada besaran tarif maksimal untuk layanan dokter umum dan dokter ahli. Tarif dokter umum berubah menjadi sebesar 150.000 rupiah dari PKB sebelumnya yakni 110.000 rupiah. Sedangkan tarif dokter ahli berubah menjadi 350.000 rupiah dari sebelumnya sebesar 300.000 rupiah. Poin ke-10, tarif kacamata. Terdapat perubahan besaran nominal untuk gagang kacamata keluarga pegawai dari sebelumnya sejumlah 920.000 rupiah menjadi 1 juta rupiah. Setelah bagian pelayanan kesehatan, bagian selanjutnya adalah ketentuan tentang surat perintah perjalanan dinas atau SPPD. Poin ke-11, kenaikan nilai transport SPPD. Pertama, terdapat penyesuaian nilai transport bandara, stasiun, dan terminal wilayah Jabodetabek, dan tempat lain di wilayah Indonesia sebagai berikut. Transport bandara ke wilayah di Jakarta dan sebaliknya, semula berjumlah 300.000 rupiah berubah menjadi sebesar 325.000 rupiah. Selanjutnya, kenaikan nilai uang transport bandara ke wilayah Tangerang dan sebaliknya, semula berjumlah 300.000 rupiah menjadi 310.000 rupiah. Kemudian, untuk nilai uang transport bandara ke tempat lain di wilayah Indonesia atau sebaliknya menjadi 225.000 rupiah. Ada pun untuk transportasi menggunakan kereta api atau bis untuk wilayah Jakarta dan tempat lain di wilayah Indonesia, semula 150.000 rupiah naik menjadi 180.000 rupiah. Kemudian, penambahan nilai uang transport bagi pegawai yang keluar wilayah Jabodetabek menggunakan kendaraan umum atau pribadi, rinciannya adalah sebagai berikut. Poin ke-12, kenaikan SPPD lokal Jabodetabek. Untuk SPPD lokal Jabodetabek, dilakukan standarisasi point of stay dengan meleburkan posisi unit-unit yang berada di wilayah Jakarta ke dalam satu indeks nilai yang disertai kenaikan. Poin ke-13, kenaikan SPPD biasa atau menginap. Untuk perjalanan dinas biasa, juga terdapat penyesuaian, yakni kenaikan biaya penginapan, biaya makan, biaya transport lokal, biaya logistik sesuai level jabatan, seperti tertera dalam tabel berikut. Poin ke-14, kenaikan SPPD tugas belajar. Pada PKB 2022-2023, perjalanan tugas dinas belajar yang berjangka lebih dari 10 hari dan kurang dari 1 bulan mengalami perubahan besar nominal, seperti tertera dalam tabel berikut. Bagian terakhir yang mengalami perubahan dari PKB 2022-2023 adalah aturan cuti pegawai. Poin ke-15, cuti bersama. Pada PKB 2022-2023, disetujui bahwa pelaksanaan cuti bersama tidak memotong hak cuti tahunan pegawai. Poin ke-16, ketentuan peralihan SK cuti pegawai. Pada pasal 13 SK turunan PKB perihal cuti pegawai, dijelaskan bahwa pegawai yang saat ini masih aktif dan pegawai yang telah memasuki masa pensiun yang masih mempunyai hak fisik cuti besar dapat diberikan penggantian hak fisik cuti besar yang dihitung proporsional. Apabila masih terdapat saldo hak fisik cuti setelah permohonan, maka saldo tersebut akan dianggap hangus. Namun, apabila pegawai aktif dan pegawai yang telah memasuki masa persiapan pensiun tidak mengajukan permohonan, maka skema perhitungan hak fisik cuti tersebut akan diperhitungkan pada saat pensiun. Itulah perubahan dan penyesuaian yang terdapat pada Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2022-2023. Sebagai penutup sosialisasi, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Selain perubahan yang bersifat substantif atau material, turut dilakukan penyesuaian normatif dari sisi tata bahasa berdasarkan hasil penyuntingan Kantor Hukum Juanda Pangaribuan dan Partners. Pegawai diharapkan membaca PKB 2022-2023 dan SK Direksi turunan PKB secara keseluruhan untuk merefresh kembali pemahaman terhadap PKB. Pertanyaan lebih lanjut mengenai isi PKB dan SK Direksi dapat ditanyakan kepada Satuan Kerja Human Capital dan atau Perpantam. Demikianlah sosialisasi perubahan dan penyesuaian yang terdapat pada Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2022-2023. Terima kasih. Terima kasih.